Hai assalamualaikum hari ini Dian akan membuat serundeng daging ini adalah bumbu-bumbunya diantaranya ada cabe merah besar saya katakan lima kemudian bawang merah lima ini saya pecah-pecah ya bawang merahnya ya kemudian bawang putih ada tujuh kemiri tiga merica butiran tumbar ketumbar butiran bisa juga pakai ketumbar bubuk kemudian ada daun jeruk purut asam jawa asam jawanya satu sendok teh kurang lebihnya dan gula merah gula merahnya agak banyak nih ya ada dua sendok makanan ini adalah kelapa-kelapa parut yang enggak terlalu muda juga tidak terlalu tua juga ya ini agak sedang tapi agak mudah sedikit dua butir yang sudah diparut ini nanti akan kita jadikan serunteng sekarang kita akan mencacah bumbunya yaitu bawang merah bawang putih kemiri kerica butiran dan ketumbar butiran serta cabe merah besar untuk gula merahnya tidak kita campurnya kan ya karena untuk serunteng itu kita gunakan gula merah agak banyak biar rasanya terlebih tapi kalau kita campurkan takutnya nanti akan lengket dan menghambat setelah galus ya masukkan gula merah yang sudah disisir kemudian ada asam jawa dan daun jeruknya juga sudah cukup sekarang kita akan campurkan bumbunya dengan kelapanya untuk pencampurannya sekarang kita masukkan ini di wadah besar kelapanya kenapa kok kita gunakan kelapa yang agak muda tapi tidak terlalu muda juga kalau terlalu muda nanti jadinya akan menggumpal seruntengnya tapi kalau terlalu tua juga dia akan keras nah setelah kelapanya masukkan bumbunya kaldu sapi 1 sendok makan garam setengah sendok makan dan sekarang kita campur setelah tercampur merata kita icip ya rasanya itu gurih manis manis manisnya harus betul-betul terasa pada seluruh teh ini oke sudah pas dan siap kita kita apa namanya ya kita gongso atau kita goreng selanjutnya kita siapkan penggorengan ya kita sangrai kelapanya kita gunakan api yang sedang dan kita aduk 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 sampai mengering setelah setelah kelapanya ini agak mengering dan tidak kempel sudah siap ya kita masukkan daging ungkep untuk tahu bagaimana cara membuat daging ungkepnya bisa lihat di video di channel Dian Reset juga oke kita masukkan daging ungkepnya terus kita campur dengan seruntengnya kita campur sampai benar-benar campur merata nah ini sudah cukup ya sudah benar-benar bercampur dan seruntengnya ini juga warnanya sudah semakin bagus serta mengering nih ya oke ini sudah bisa kita matikan dan sajikan oke inilah hasil masak kita hari ini serunteng daging ala Dian Reset lauk ini sangat cocok dimakan untuk sehari-hari untuk anak-anak pun bisa karena rasanya kurih manis dan tidak pedas selamat dicoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati